Anyway, kalian bisa lihat views-nya, kamparan bukit lembah. Ini masih bukit ya, jadi dalam setelah ketahuan. Hey, nama gue Rev. Setelah 5 tahun menjadi gaming content creator, gue akhirnya menyadari. Zona nyaman telah membuat gue lupa akan keindahan alam di luar sana. Meninggalkan game adalah satu hal yang gak akan pernah gue lakukan. Tapi mencari pengalaman berbeda adalah suatu keharusan. Pengalaman yang mungkin hanya bisa gue rasakan sekali seumur hidup, yaitu berpetualang bebas ke tempat-tempat indah yang ada di Indonesia. Untuk mengujudkan semua itu, gue gak sendirian. Gue ditemani oleh Honda HR-V, yang dimana gue juga akan tinggal di sana. Well, selamat datang di petualangan ini. Ini hari Minggu di jam 8 pagi. Gue berencana buat sedikit trekking di lembah terindah di Indonesia, apalagi kalau bukan lembah haro ya. Jaraknya itu hanya 7 kilo doang dari rumah gue. So ya, kita take a drive ke sana, melihat views-nya. Hari kebetulan lagi bagus-bagusnya nih hari ini, gengs. Hari ini, gengs. Karena 3 hari belakangan juga hujan terus ya. Dan waterfallnya seharusnya airnya besar. Mari kita lihat. sebenarnya gue paling menghindari pergi-pergi ke tempat wisata di weekend. sebenarnya, gengs. Karena rame banget. Terlalu crowd itu juga bikin pusing ya. Kalau gue ya, kalau preferensis gue sendiri ya. Gue lebih senang kalau pergi ke tempat wisata itu weekday atau di saat lagi gak rame-rame nya. Jadi kalian bisa explore semau-maunya. Kalian bisa ngambil spot seenak-enak jidat. Tapi gue tahu itu gak berlaku untuk semua orang. Karena kan ada yang bekerja juga. Ada yang waktunya cuma bisa hari-hari tertentu juga gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita lanjutkan lagi perjalanan tengah hutan. Udah menulis sepi di sini ya. Manusia adalah produk alam. Semua yang kita pakai dan kita konsumsi berasal dari sana. Mungkin karena hal itu selalu ada perasaan tenang saat berada di dekatnya. Iya. Haro terkenal dengan lembah dan air terjunnya. Dan di Sarasah Buntah ini kita menemui tiga waterfalls sekaligus. kembandangan alamnya bagus. Kita coba ke waterfall yang berikutnya. waterfall ini memiliki ukuran paling masif di antara dua lainnya. Meski begitu, masing-masing dari waterfall memiliki keunikan dan desainnya tersendiri. Setelah mengunjungi tiga waterfall ini, gue menuju ke salah satu penginapan terbesar sekaligus tertua yang ada di Haro Valley. Eh, sepertinya kita harus berpindah. Mungkin sekitar dua, tiga, empat kilo. Empat kilo mungkin. Dari sini masih ada waterfall lagi. Kita bakal coba ngelihat ke sana. Lihat sih. Gokil. Luna parkirnya di tempat-tempat yang gokil semua ya viewsnya. Beruntung banget si Luna ini. Yes. Panas sekali teman-teman sekalian. So, sekarang kita menuju ke salah satu villa tertua di Haro. Kayaknya paling tua deh. Jadi, ada beberapa video sebelumnya yang gue gak publish kayaknya. Waktu itu gue nginep di depan waterfall itu. Gue bertemu pengurus dari tempat itu dan dia mengajak gue buat mengunjungi tempat dia. Cuman itu udah satu bulan lalu mungkin ya. Gue belum ada waktu dan pada akhirnya mumpung lagi di sini. Sekalin aja kali ya gue ke sana. Oh. Oh. Gak ada orang ya. Coba langsung masuk kayak ke dalam. Wah. Ini sih asli sekali bro. Wah, bro. Lihat that. Oke apa deh. Semua hidup belum pernah gue masuk ke sini tuh. Oke, masri banget. ada orang gak ya di sini. Tapi tenang gue ngebawa kalian di kamera gue. Jadi gue gak sendiri sebenernya. oh, wow. Oh, luas ternyata di atas ini. Aduh, Dakar. Ternyata di atas ini. Gap antara penginapan dan penginapannya tuh lumayan jauh. Jadi privacy-nya oke nih. Asli, asli banget. space between kabinete. It was so lovely. tempat ini damai banget. Dan ini apa? The only suara yang lo denger tuh. Nature, sound, musik dari alam. Rock Hill. Rock Hill ini tepat. Ini tempat asli banget sih. Kalau misalnya yang di sebelumnya itu ada beberapa yang mengganggu pemandangan ya. Karena naturnya jadi terhalang ya. Kata proyek-proyek manusia. Kalau di sini gak ada geng. Ini naturnya dibiarkan kayak gitu aja. Bahkan pon-ponnya masih banyak. Ini rumah-rumahnya dibangun dengan konsep nuansa yang mendukung lingkungannya. Kayaknya kotes-kotes yang baru nih. Yang di depan ini kayaknya baru semua deh. Lalu udah tuh kemarin cerita ada tambahan di belakang. Kayaknya ini nih yang baru-baru nih. Tuh liat. Batu-batunya masih dibiarin. Atapnya masih konsep hijab gitu. Kayak nyambung gitu sama alam ya. Cakep. Nah ini kayaknya yang lama-lama nih. Yang nuansanya masih. Ini juga cakep sih. Rumah adat Minang gitu. Ini kampung saya punya ini. Dikasih ijuk atasnya tuh kayak nyatu gitu sama alam. Kalau gue liat ya. Cantik ya ini. Hah. Kayak sampai dibikinin monyet. Di sini banyak monyet ya kayak. Sebedo-bedo ya. Cakep. Kayak ngehanging gitu. Lalu ke lampunya. Lalu monyet. Cliff-nya ini kayak. Oh my god. Cantik banget. Demi apa cantik banget. Dua bukit. Gede banget. Masif loh. Tinggi dan gede banget. It's beautiful. Tensio. Look at that. Oke. Kita bakal ke air terjun itu guys. Itu air terjun terakhir. Yang bakal kita expose. Di. Lembah Harow ini. Dengan lunah tentunya. Ntar kita bakalan putar sebentar aja disana. Let's go. Let's go. Orang-orangnya banyak banget sampai di jalan. Gue jujur aja gue mager turun. Orang seramai ini gue mager banget turun. Udah bambang boleh disini. Selain dari tempat-tempat nature yang gue liatin tadi. Ada beberapa. Seperti bangunan-bangunan Eropa gitu. Yang dibangun disini. Seperti wahana-wahana gitu. Gue gak tau udah keberapa ratus kali gue datang kesini. Dan setiap angle baru yang gue temuin tuh selalu berhasil ngebikin gue wah gitu. Wah gitu. Di video sebelumnya gue sempat bilang. Kalau gue bakal mengunjungi tempat terdingin di Sumatra. Yaitu talan panjang. Dan disana tuh ada tiga danau gengs. Yang cakep banget. Dingin banget. Daerah terdingin ya. Gue sempat bilang di video sebelumnya. Tapi belum gue lakukan. Karena beberapa equipment gue ada yang bermasalah. Dan setelah semua urusan dana barang-barang ini sampai dengan baik. Gue bener-bener udah gak sabar lagi. Pengen camping di pinggir danau. Dan tidur yang gue bingung. Masih. Gue beli beberapa lampu. Gue juga udah. Gue lagi penutup jendela. Winseal. Center. Segala macemnya gue udah nyiapin banget gengs. Kita tunggu beberapa hari lagi. Kita bakal kesana. So ya itu adalah akhir dari Explore. Lembah Harau kita. Kita udah keserasa bunta. Kita udah ke Lembah Harau. Dan semua tempat-tempat ikonnya udah kita kunjungin. Ini melanjutkan dari video sebelumnya ya. Kita juga udah keserasa tanggo. Keserasa donat. Yang bisa dibilang mungkin seluruh dari ikon-ikon yang ada di Arrow ini udah kita explore semuanya. So ini adalah akhir dari video kita. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di share, di komen, di like, di subscribe juga. Karena kita balik ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax